Intro Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dibuka sejak tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 Namun diperpanjang dari tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2024 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah Jika daerah itu pendaftaran calon kurang dari satu pasangan calon bupati dan wakil bupati KPU Kabupaten Munabarat kembali perpanjang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 Namun sejak waktu yang telah ditentukan tidak ada paslon yang mendaftarkan diri ke KPU Munabarat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Munabarat sebelumnya tanggal 29 Agustus 2024 Telah menerima pasangan calon bupati dan wakil bupati Munabarat Laode Darwin dan Alibasa Hingga berkas yang disampaikan lewat lonnya dinyatakan lengkap Sehingga dipastikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Munabarat Laode Darwin dan Alibasa akan melawan kota kosong Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Munabarat Latajudin SPD Menyatakan pada tanggal 29 Agustus pasangan calon bupati dan wakil bupati Laode Darwin dan Alibasa Yang sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU Munabarat yang dinyatakan lengkap diterima Sejak berlangsungnya sampai perpanjangan pendaftaran 120 personil TNI Polri Yang diturunkan dalam mengawal keamanan selalu siap siaga yang dikemondoi Kepala Kepolisian Resor Muna AKBP Indra Sandi Purnama Sakti SIK Ini hari Rabu kumpul 23.59 Alhamdulillah berjalan dengan lancar Tadi juga sambil menunggu tutup waktu close time Beberapa masyarakat bersama dengan TNI Polri Mungkin kita melakukan tarian adat Yaitu bukti nyata bahwa masyarakat pun bisa menerima dan sama-sama melaksanakan demokrasi Dalam rangka Pilkada Serentak di tahun 2024 ini Dengan aman, tertib, nyaman, riang gembira, kondusif Dan insya Allah berjalannya Pilkada Serentak 2024 ini Kami sama-sama mengajak dari elemen masyarakat Kita sama-sama bisa menciptakan stabilitas kamp timas di wilayah Muna dan Muna Barat Yang menjadi kondusif, nyaman, aman, rentram, sejuk Bagaimana potensi kamp timas Pak? Ada wocoran Pak? Potensi kamp timas kerawanan ya? Untuk kerawanan sampai dengan saat ini insya Allah berjalan dengan aman Tapi monitoring tetap dilakukan sampai dengan nanti selesainya tahapan Pilkada Bisa pesan-pesan kamp timas ya Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan Kami semua disini penyelenggara Pilkada TNI Polri mengajak bersama dengan seluruh eslamen masyarakat Sama-sama kita bisa menjaga stabilitas kamp timas di wilayah Muna dan Muna Barat Sehingga nantinya Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan tertib aman, nyaman, sejuk dan kondusif Kepala Kepala Kepolisian Restor Muna, AKBP Indra Sandi Purnama Sakti SIK Mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna Barat Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 Agar berjalan aman, nyaman, sejuk dan kondusif Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat Jurnal TV, Laode Abu Bakar melaporkan Terima kasih kerana menonton!